Pemati-pemati dalam melanda kekuasaan Pemati-pemati yang dihormati Mula komodok 1442 di tengah pandemi COVID-19 memiliki impah yang memahami di dunia Bila dia berlain atau sepatu selama waktu tahun sebelumnya kita jarang menemukan kekuatan kita jarang menemukan dan menemukan kekuatan namun sekarang kita bisa selalu secara mas di atas ini mulai dari waktu 1 yang mulai dari makan sabar sampai di atas itu sungguh bagiannya sungguh aspek fisik atau jasa dia dimana keberkatan masa sudah terlihat mulai dari waktu sabar seorang ibu yang mulia seorang ibu yang luar biasa menyiapkan hidangan yang lezat tanah untuk keluarga setelah hidangan tersedia kemudian ibu mengajak suami mengajak anak-anak mengajak orang tua untuk makan bersama duduk satu minjat setelah makan dan duduk berjekraman mungkin berceritakan tentang perkembangan mas depan anak-anaknya dan sebagainya dan ini tidak kita miliki di bulan-bulan lain yang menyebabkan aspek sosial artinya Allah membawa kebersamaan seorang ayah seorang ibu yang bekerja dari pagi sampai sore ketika waktu sore ketika waktu sore ingin bergegas ingin cepat-cepat sampai di rumah untuk apa? agar bisa berbuka kuasa bersama bersama orang-orang yang tidak sedang walaupun di kantor disediakan buka kuasa walaupun di tempat lain disediakan bukuasa ingin bergegas tetap luar karena apa? itu yang sangat luar biasa begitu seorang ayah menjelangkan buka kuasa berdoa dan juga berdoakan makan bersama-sama ini luar biasa jadi aspek inilah yang kita dapatkan aspek inilah aspek inilah atau ilmiah artinya orang-orang mendapatkan iklim ilmu dan keluarga seorang ayah ketika orang-orang mengajak keluarganya mengajarkan ilmu keagama membaca Al-Quran belajar ilmu agama seorang suami mengajarkan maka istrinya mengajarkan kepada anak-anaknya atau pun juga seorang suami mengajarkan anak-anaknya untuk tahlim menghadiri kajian-kajian ayah kemudian adalah aspek ruhannya atau aspek spiritual aspek spiritual ini adalah dimensi yang sangat penting dimensi yang sangat penting dalam menanamkan kepatuhan dan kecilan kita daripada Allah SWT yang sangat penting dan kemudian masih diwasa tapi dia berlatih dan walaupun kembali ada tangga kuasa anak-anak kita tidak akan menentu kemana kadang-kadang ada dikabur melangkah kecil berkuasa merauh oleh masyarakat yang berapa masyarakat ada kuasa kuasa kajian banyak waktu melatih walaupun kubur jenis 10 anak-anak anak-anak itu merupakan itu merupakan oleh karena itu untuk menampak sisi kualitas kuasa kita Allah tak baiknya satu keluarga itu membuat itu berarti bagaimana bisa mengatakan apa-apa misalnya dan direncanakan maka insya Allah satu keluarga itu bisa mengatakan apa-apa masih ada makhluk masih ada makhluk di beberapa hari momentum ini betul-betul doanya orang berpuasa makanya apalagi sekarang banyak-banyak merasa putus asap kerjaannya banyak tidak dibiarkan bisnisnya menurun bisnisnya menurun akhirnya menunjuk yang namanya putus asap pada saat kita punya banyak masalah maka solusinya adalah takdua oleh Allah punya masalah sebesar maka solusinya adalah takdua oleh Allah sebab di dalam perusahaan ini Allah puja juga bagi hamba-hamba yang punya masalah yang menjauh bagi hamba yang punya masalah sebesar apa masalahnya baik itu masalah keluarga baik itu masalah kantor baik itu masalah kristis di dalam akhir dari Allah berjanji ketika mempunyai masalah maka solusinya satu adalah takdua barangkola supaya kemudian bagaimana kita menerima orang bertang memang tidak mudah karena tanpa itu adalah hasil dari keistihahuan kita masalahkan perintah-perintah Allah haram Allah sekarang kita mempunyai bulan berbagi kita punya resmi lebih berbagi pada orang-orang yang utuhkan kita datangin bagi meski kita ajarin anak-anak kita untuk berseruka kita ajarin mereka untuk dekat dengan orang-orang yang menjati Allah itu orang-orang yang hati-hati mungkin selama dipecau dengan mereka karena kesilukan momentum yang bisa mengejarkan anak-anak kita untuk mendatangi anak-anak yatim mendatangi bagi meski untuk berfirman berseruka keistihahuan berikutnya adalah kita rajin selama peramai berjamaah dan agar kita sudah kita niatkan sudah kita niatkan Ya Allah Ya Allah Ramadan tahun ini saya ingin bisa istihahuan bisa bisa khatah saya ingin bisa mengeluarkan bisa berusaha perawin sampai selesai Ya Allah berkesihatan dan kuatah sehingga bisa melakukan tapi terkala terkali 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 tidak bisa kita maafatkan itu bisa melihat di beberapa masjid sudah terjadi kemajuan yang luar biasa softnya soft jamaah sudah jadi kemajuan yang luar biasa waktu tu'a waktu misi saja baru ada seperti kemana terkala yang melang sah bukak sholat barangkali yang banyak masalah usaha terus masalah bertubi tidak selesai untuk bermulajah pada Allah mungkin dosa dosa kita pada Allah s.w.t dosa dosa kita pada kedua orang kita dosa dosa kita pada pasangan kita dosa dosa kita pada anak anak kita dosa dosa kita bersama kita yang tanpa dia sadari makanya Allah agar syambut aku bermulajah Allah s.w.t yang bingin rizki yang berkat yang bingin anak yang diangkat rajin dari Allah Allah s.w.t s.w.t bangun 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 annya gunakan bangun berdoakan alai ND sholat Allah s.w.t minta ampun segalai dosa dosa karena kita tidak bisa menjamin tentang Tuhan kita bisa bertemu mempunyai surat-surat tahajud dilanjutkan surat sepuluh berjamanan, dilanjutkan baca Al-Quran, dilanjutkan ta'lim kemudian pagi menjalankan kantor, terbit hajar menjatuhkan surat sunat luar kantor, binimah surat Tuhan surat Tuhan kita lakukan seperti wujud dari Allah SWT setelah surat Tuhan berada itulah satu betul istiwawah yang dikatakan jiribatuan bertakwa aktivitas yang sudah kita lakukan sama Allah SWT seperti ini, makanya kita jaga kita pertahankan, sehingga bikin termasuk orang-orang yang bertakwa, pada penasukan tokohkan Allah SWT dan berjanji untuk kita mulanya dan ketika Allah akan mengucapkan istiwawah bahkan istiwawah beberapa orang lagi kita akan berubah iklim hingga beberapa hari kemarin Bapak Ibu kita rapatkan barisan bersama orang-orang yang kita cintai bersama anak-anak kita bersama suami kita bersama istri kita kita rapatkan istiwawah bagaimana kita berdoa anak merupakan orang tuanya orang tua merupakan anaknya sehingga apa saja jadi impian anak kita selasakan ada konsepnya konsep terus-manus kita punya keinginan begitu gara-gara covid ini usaha berantakan maka kita kasih kita adalah bagaimana yang negatif ini menjadi hal positif koronan jangka sejati jangka sejati jangka sejati tugas kita dengan pandemi ini bagaimana suasana ini menjadi positif kalau kita berpikir positif hasilnya pun akan positif tapi kalau kita berpikir negatif hasilnya pun akan negatif karena orang semua hal takut kalah dan harus menatakan aku adalah apa kata perasaan kalau perasaan aku baik punya impian yang bagus punya cita-cita bagus dan dia yakin terpujuk maka pasti akan terpujuk tapi maaf orang punya impian negatif menganggung dan menanggung jauh terhadap maka pasti hasil jika negatif kita jadikan orang-orang terbaik untuk kita kita jadikan orang-orang terbaik untuk mereka kita jadikan orang-orang terbaik untuk mereka kita sehingga kita termasuk jadi orang-orang yang terkakwa semudah Allah s.w.t bernama kita keberkata berkata telah mematangkan kita berkata anak-anak kita berkata keluarga kita dan telah yang lebih kita bersama sama anak kita bersama suami bersama istri bersama orang-orang s.w.t bersama sama Allah s.w.t demikian yang bisa sampaikan orang-orang s.w.t berkata bersama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkata berkata